Yo! What's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax Channel yang akan bikin kalian tampil wangi Tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review performa-performa budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue Jadi gue lebih semangat lagi buat review performa-performa budget friendly buat kalian semua Guys, ini sebenernya bukan Hari ini gue gak review parfum ya guys ya Ini Q&A aja Jadi, ada beberapa pertanyaan dari kalian nih Gue udah tulis beberapa ya Jadi di layar gue nih ada nih pertanyaan dari kalian Yang gue mau jawab sekarang Oke, jadi Ini tentang Q&A aja Gue gak pernah bilang Di channel gue, ini kalian bebas mau nanya apa aja Mau nanya tentang parfum, atau tentang kanada, atau tentang whatever lah Karena gue bikin channel bukan semangat tau Oke, ada ini rulesnya strictnya harus begini Enggak, 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 kita disini tuh semua temen Kita semua berteman Kita semua belajar Kita semua Ya, saling bagi ilmu aja Jadi, kalau ada yang tau ya jawab Kalau gak tau ya kayak gue, eh biar gue emang gak tau Oke, jadi Channel gue tuh semuanya temen Oke guys, jadi gini guys Ini pertanyaan buat kalian nih Kenapa gue gak sekalian jualan parfum Oke, karena kan gue pernah bilang Gue tiap bulan kirim bareng ke Indo Bukan yang gak mau guys Ya Parfum itu sensitif Kena kocok lah Nanti baunya jadi hilang lah Terus kirim jauh kanada ke Indonesia ya Itu jaraknya kan jauh banget ya Gue gak mau tuh sampai Ada drama di channel gue Nanti Nyebar ngomongnya gak enak Karena beberapa Emang Kalian lihat di channel gue Ada beberapa orang tuh ngomongnya Kasar sekali di channel gue ya Tapi gue gak gubris Lalu bodo amat lah ya Gue gak mau ada drama aja Maksudnya Gue nanti bilang Ini Channel ini si One Flex nih Parfumnya gak original lah apa gitu loh Kita gak tau apa nih penirimannya gitu kan Jadi Gue gak mau lah Karena duit sedikit gitu Jualan duit sedikit ya Memang ada beberapa parfum kan disini keluar Di Indonesia gak rilis gitu kan Cuman Mendingan gue gak lah Daripada gue dapet duit sedikit Gitu loh Bukannya gue Orang kaya Atau tajir Atau gimana Sok-soan gitu Bukan Gue gak mau karena duit sedikit Ada drama Di channel gue Oke guys Jadi Itulah alesannya Jadi sebenernya gue gak 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 jualan Gak nitip-nitipan lah Gitu lah Ya Terus Kalo kalian nanya gue Biasanya gue suka bilang 10 spray gue standarnya Itu dimana aja Oke guys Kalo gue nih disini Gue coba ya Kalo gue biasa disini Gue kebetulan belum pake parfum Jadi gue di leher tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Terus di badan gue tiga Satu Dua Tiga Itu gue Terus dua lagi Satu disini Di tangan sini Sama disini Oke Dua lagi Oke Jadi sepuluh spray Gue punya alesan kenapa Disitu Satu Di tangan Oke Di tangan kenapa Karena Tangan kita kalo ngomong Atau kita mengaktivitas kan Aktivitas kan Begerak terus Jadi silatnya tuh nyebar Ya Jadi silatnya tuh Kayak nyebar-nyebar ke orang Di leher Kita kan ngomong kan setara sama orang Jadi orang bisa cium disini Badan ya buat silat Gitu kan Kalo kata orang kan ada semprot Di bagian denyut nadi Ya itu bener Gak salah Ya Tapi Gak selalu harus denyut nadi juga Gitu Jadi Sebenernya sih bawa balik lagi Kalian lah Enaknya dimana aja Gitu loh Toh Parfum silatnya mah Kalo emang ada Mau seperti mana juga ada Kalo gak emang silatnya celek Dimanapun ya Orang gak ke cium Gitu aja Kalo Menurut gue pribadi ya Oke pertanyaan selanjutnya guys Masturation Oke Masturation berapa lama Itu Kalo gue bilang Sekitar Satu sampai dua bulan Bahkan kadang-kadang Tiga bulan Ya Gak semua parfum Harus dimasturation Gak semua parfum Pas beli Langsung SPL baru SPL aslinnya keluar Jadi Rata-ata parfum timur tengah tuh Emang harus ditaruh beberapa lama dulu Baru SPL aslinnya keluar Karena Alkohol yang mereka pakai tuh SPESIAL Gak tau lah Jadi Begitu kalian semprot Ya udah keluar Pas beli semprot Taruh aja Ditaruh Ditaruh Dua bulan lah Kalian bisa cium baunya beda Terus lebih enak Karena alkohol sama Notes-notesnya tuh udah bergabung Terus kalian tanya juga Kalo taruh parfum tuh yang baik Yang bener dimana Gak ada yang baik Yang bener Sebenernya taruh parfum tuh harus Dicuaca Di Di yang Temperaturnya tuh Stabil Gak terlalu panas Gak terlalu dingin Kalo di WC kan Kalo kaya mandi Air panas Ya kan Nanti air dingin Jadi panas dingin Panas dingin Itu bisa rusak parfum Itu bisa rusak parfum Taruh di mobil Waduh Jangan deh Apalagi udara Indo Waduh di Australia Gua pernah Gua masih inget parfumnya apa Bosch Parfum Bosch gua Bosch Util Gak salah Gua taruh di mobil Supaya maksud gua Kalo nyetir kemana gitu Jadi gua tinggal ambil Gua semprot Gua langsung keluarkan Wangi tuh Seminggu ya gua taruh Pas lagi summer Abis Smartfumnya Pantes aja Mobil gua jadi wangi Itu karena Kena matahari Terlalu panas Jadi ilang Itu jangan Taruh aja di Sama kayak lemari baju Atau segala Kalo gua kan kebetulan kan Ada Ada lah Satu ruangan tuh Emang khusus untuk parfum-parfum Sama kamar tidur gua Jadi Taruh Bukan dimana Tapi di temperaturnya Temperaturnya yang Stabil aja Jangan terlalu dingin Panas Ganti-ganti Gitu ya Terus Kenapa Nggak review parfum Buat cewek juga Jadi guys Gua tuh Nggak ada pengalaman Sama parfum cewek Bukannya gua Nggak mau review Buat parfum cewek Gua mendingan Review parfum unisex Daripada cewek Kenapa Karena gua nggak mau bohongin Kalian Sok tau Buat dapetin Viewer cewek juga Gitu ya Terus Review-review aja Gua nggak mau Karena gua memang Nggak punya pengalaman Sama parfum cewek Yang kayaknya gua cuma Review parfum unisex Sama cowok Jadi sorry ya Sorry sebuah cewek Bukannya gua nggak mau Karena gua memang Nggak punya pengalaman Jadi kalau gua review parfum cewek Nanti gua ngebohong Sama kalian Gua nggak mau Karena kan gua Mau bikin Channel gua tuh Review-nya jujur Gitu loh Kalau misalnya gua bilang Oh iya ini Ini kayak gini Kan ngebohong gua Gua nggak ngerti Parfum cewek Ya kan Jadi mending gua jujur aja Gua nggak ngerti Parfum cewek Ya Meskipun bini gua Banyak parfum Tetap ada beberapa parfum Gua cium dari Dari parfum dia Yang gua nggak ngerti Ini bau apa Gitu loh Jadi itulah alesannya Oke Terus Ini ada Ini masih seputar parfum nih guys Nanti ada beberapa pertanyaan Yang bukan seputar parfumnya Nih Selain parfum manis Jenis parfum apalagi Yang gua suka Gua suka manis Manis vanilla bomb ya Kalian tau ya Gua suka juga Sebenernya gua suka fruity juga Ya Fruity fruity gitu Gua suka Yang gua kurang suka tuh Leather Wood gua nggak begitu fans ya Fans Woody ya Jadi gua lebih suka Mungkin manis Fruity Aromatik Ya Itu yang gua suka Kalau notesnya ya Gua suka Vanilla Vanilla bomb gua tuh suka banget Vanilla sama Fruity fruity Kayak Buka citrus ya Citrus selalu standar ya Kayak fruity-fruity Kayak Gua suka ini Bau semangka Gua suka Semangka sama melon Gua suka Ya Jadi Ya gua suka yang kayak gitulah Cuman ya parfumnya Ya itu kembali ke selera masing-masing ya Cuman pertanyaannya kan Apa yang gua suka Selain manis Itu Ya Terus Nah ini Ini beda nih Ini pertanyaan bukan parfum Ya Apapun boleh kalian tanya Tenang aja Hobi selain parfum Hobi gua 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 koleksi parfum Gua koleksi Gadget juga Ya Gadget Kayak handphone Tablet Atau kayak Ya Barang-barang cowok lah Gadget-gadget gitu ya Kayak Nintendo Switch Atau Playstation Kayak gitu Gua ada Ya Cuman gua jarang mainnya PC laptop gitu ya Gua ada Cuman ya Enggak segila Kayak review-reviewer Jadi gua gak layak Untuk nge-review itu Gua cuman demen aja Tapi gua gak Gak terlalu detail Gitu loh Jadi Ya itulah hobi gua Cuman Mungkin itu lebih ke koleksi ya Kalo kalian nanya Tentang hobi gua Bukan hobi koleksi ya Mungkin gua salah jawabnya tadi ya Kalo hobi gua Disini Ya Gua suka Jalan-jalan sih ya Bukan jalan-jalan Masanya itu Gua suka Hiking Hiking Jalan Hiking Hiking Suka biking Kalo summer gua suka Paddleboard Kayak Gitu ya Karena sini tuh Kanada banyak sekali Leg Bagus-bagus ya Kalian bisa googling Bagus-bagus deh Ya Memang ada beberapa orang Minta gua bikin channel Bukan bikin Minta gua bikin channel Masukin video Jalan-jalan Ya Gua pernah coba Dua video Cuman kurang sukses Ya Jadi gua pikir Udah Misalnya waktu awal-awal tuh Jadi saya Gua fokus ke Parfum aja Nanti Mungkin kalo misalnya Yang ini udah jalan Udah sukses Udah enak lah Maksudnya ya Gua bakal bikin channel kedua Yang Untuk jalan-jalan di Kanada Seputar Kanada Ya Tungguin aja Tapi Enggak Enggak dalam waktu dekat Mungkin Setahun Dua tahun lagi Mungkin Ya Soalnya Bikin vlogging itu Perlu effort Yang banyak banget Setelah minggu Gua harus keluar Sedangkan gua juga tetap Harus review Parfum buat kalian Jadi Ya Kita liat aja nanti Oke Tapi Adalah Gua bakal bikin Tenang aja Oke Jadi kalian bisa liat Keindahan Kanada Saya tau dari kalian Ada yang mau pindah kesini Oke Terus Motivasi gua Bikin channel ini Oke Jadi yang gua sering bilang kan Gua mau bikin Channel Yang Ngomong jujur Apa adanya Oke Jadi gua mau review Jujur Buat kalian Enggak pake Pokoknya gua ngomong Apa adanya Bagus gua bilang bagus Jelek gua bilang jelek Kenapa Karena Gini Gua sebelum review Review Parfum Gua kan sering Beli Parfum Gua juga nonton Youtuber Sampai sekarang Gua juga masih nonton Mau Youtuber Luar Mau Youtuber Indo Gua nonton Apa kata mereka Sebelum gua beli Ya kan Ya memang ujung-ujungnya Kadang-kadang Gua beli juga Karena gua koleksi Cuman Gua sering kecewa Karena Ada beberapa dari mereka Ngomong Gak sesuai Gitu loh Ya Gua gak bilang siapa Cuman gak sesuai Mereka tuh selalu kasih nilai rating tinggi-tinggi Gitu kan ya Jelek Gak mau bilang jelek Maksudnya Karena kan mereka Dapat bayaran Dari toko Nah Gua sering banget kecewa Beli Ini kok kayak begini Gak sesuai dengan orang ini Ngomong Gitu kan ya Jadi gua pikir Wah ini gak bisa dibiarkan Jadi pahlawan ya Ya gak juga Gak gitu juga ya Cuman pikir Ah Udah lah Gua bikin channel sendiri Gua ngomong aja Apa adanya Ya Terbukti Gua bikin ini Memang Ada beberapa orang Gak suka Maksudnya Ada beberapa Kalian bisa baca sendiri Komen bilang gua Sok tau lah Bilang Inilah Inilah Ya Namanya kalo kita punya channel youtube Ya begitu Ada aja Haternya Cuman ya Ya gua sih Jujur aja Gua gak terlalu peduli ya Gak terlalu peduli Kalo kalian ngomong negatif ya Ya silahkan gitu loh Tuh gua juga Ngomong jujur Tuh Masih banyak juga orang yang mau Percaya dan subscribe Gitu loh Gua Masuk gua Gua Channel gua kan gua gak maksa kalian buat subscribe Gua cuman bilang Ya kalo kalian mau nolongin gua ya silahkan subscribe Gitu Kalo kalian suka sama channelnya Gitu loh Kalo kalian gak mau Gimana gua mau maksa juga Ya kan Jadi ya Gua akan terus Pada prinsip gua untuk Bikin channel gua Jujur apa adanya Soalnya Emang Bukannya belagu atau gimana Tom Channel gua masih kecil ya Gua sempet dapat beberapa email Bukan cuma satu atau dua ya Beberapa email Dari toko Ataupun Dari Youtuber lain Gua gak bisa ngomong disini Yang Nge-complaint channel gua Tapi ya Gua Gua Bodo amat Gua malah thank you sama mereka Udah nontonin channel gua Ya kan Kasih gua watch hour Ya cuman ya Gua akan tetap pada prinsip gua Untuk review Jujur apa adanya Ya Jadi Gua gak Memang gua di video gua Gua gak selalu kasih rating tinggi Kadang-kadang gua terlalu sadis juga Ngomongnya Tapi Bukannya sadis Tapi itu gua ngomong jujur Oke guys Jadi Itu aja Pertanyaan yang sekarang Gua bisa jawab buat kalian Jadi Terus tonggongin channel gua guys Jangan lupa klik like subscribe Kalau Kalian suka channel gua guys Oke Jadi gua semangat lagi sih guys Buat Review Papun budget channel buat kalian Jangan lupa guys Seribu subscriber Gua Kasih giveaway buat kalian Oke Gua gak bilang Pas Pas seribu Atau pas seribu dua Atau Berapa Kalian terus tonggongin channel gua Gua bisa kasih Quiznya Random Time Oke guys Thanks banget guys Jangan lupa klik like subscribe Dan terus doang channel Semoga buka Video-video Yang pernah gua kasih kalian Membantu kalian Untuk Mutusin beli Parfum atau enggak Oke guys See ya In the next video guys Ciao Ciao